Intro Hey yo what's up guys Kembali lagi di Raiza Malik Channel Makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel saya ini Jangan lupa di subscribe Jangan diaktifin tombol loncengnya Biar kalian cari update video terbaru dari Raiza Malik Channel Nah teman-teman jadi di video sekarang Kita bakal ngebahas salah satu kit mini RC Drift Kita bakal ambil dulu RC nya Di depan layar kalian ini ada satu buah kit mini RC nya Berserta bodinya ini milik dari Om Reza Nah terima kasih buat Om Reza yang sudah meluangkan kit mini RC nya Untuk kita review teman-teman terima kasih banyak Nah ini dia teman-teman kita bakal langsung buka aja ya Wow Nah ini adalah salah satu kit mini RC Drift brand dari TG Racing teman-teman Ini yang versi 2 Ini salah satu kit mini RWD keluaran terbaru teman-teman nih Wow cakep banget ini full carbon ya teman-teman Full carbon dan full metal teman-teman Atas bawah jira Wow cakep banget teman-teman Ini di kisaran 3 juta lebih sedikit lah teman-teman Ini menurut saya cukup murah-murah sekali teman-teman Karena apa saya bisa bilang murah Karena untuk ukuran kit brand mini Dengan full aluminium karbon kayak gini Biasanya di atas 6 jutaan teman-teman Untuk kit full carbon dan full aluminium kayak gini teman-teman Biasanya ada juga yang dijual mungkin sekitar 3 juta Atau 3 juta 600 atau 2 juta 500 teman-teman Tapi ada part hop up nya Jadi yang dijual itu adalah mungkin di mix carbon tapi belum full metal teman-teman Jadi kalian harus hop up lagi harus beli-beli lagi teman-teman Kalau ini harga sekitar 3 jutaan lebih sedikit Kalian udah dapet full metal dan full carbon teman-teman Keren banget Kita bakal ngelanjutin ngebahas si RC dari TG Racing ini teman-teman Untuk di bagian depan kita bakal lihat Bentuk shock nya seperti ini ya teman-teman Jadi ada beberapa lubang disini Untuk penyesuaian shock nya Nanti bisa dipilih Terus ini tuh dia udah ganti teman-teman Pair nya Ini dari LS Studio ya teman-teman Jadi hanya diganti di bagian pernya nih Untuk shock nya masih dari TG Racing nya Hanya bagian pernya aja nih Dari LS Studio Kita sedikit lihat di bagian kenakal nya Kenakal nya cakep juga ya Udah metal juga teman-teman Bagian arm atas juga udah metal Dan ini bisa di adjust bagian arm atasnya Di bagian sini nih Ini ada baut kutu Untuk menyesuaikan bagian arm atasnya Bisa dipanjangin Ini yang paling pendek Jadi masih bisa dipanjangin nih teman-teman Terus bagian atas yang ini Kalian bisa perhatikan teman-teman Ini untuk penyesuaian caster nya Jadi bisa diatur nih Jadi penyesuaian nya lewat situ teman-teman Terus berikutnya kita bakal lihat sedikit bagian arm bawahnya teman-teman Bagian arm bawahnya juga ini metal ya teman-teman Dan bisa disesuaikan juga teman-teman Bisa dipendekin Bisa dipanjangin Nah kuncinya ada disini Terus disini ada buat shock nya ya disini nih Nah jadi shock nya di arm bawah Wuh empuk banget teman-teman Mantep Cakep banget Terus ini pake velg 3D print Ukuran ini sekitar Oh ini yang pake yang 22mm Bannya juga pake 3D print Oke untuk bagian depan teman-teman Seperti ini ya ini karbon Oke kita bakal langsung sekalian bahas elektrik nya juga ya Test steering nya nih Kalau kalian bisa lihat Jadi si TG Racing Super ini Atau yang versi 2 ini Dia pake test steering ya teman-teman Nah seperti ini Nah untuk test steering nya juga bisa disesuaikan teman-teman Bisa di maju mundurin nih Untuk menyesuaikan settingan Atau setup kalian Jadi untuk mempermudah cari settingannya lah Oke terus ini servo Pake dari AGF RC yang versi 3 teman-teman Yang A 11 CLS nih Oke ini horn servo langsung ke test steering Term buckle nya Nah seperti ini Keliat jelas ya teman-teman Untuk term buckle atau link Dari knuckle ke test steering Disini dia pake Kayak yang atomic ya Jadi bisa di adjust Kita pake pin yang kecil lah Jadi tinggal diputer Gak usah dicopot Tinggal diputer dari sini Dari lubang ini nih Oke kita lanjut ke bagian berikutnya Disini ada kuncian apa nih Oh ini ada kuncian baterai teman-teman Ada kuncian baterai ya Carbon Seperti ini Oke Ini metal Metal juga Ini pake giro dash micro yang versi Berapa ini ya Ini versi 6 kayaknya nih teman-teman Giro nya nih Ini pake case 3D print dari bulan racing Terus receiver ini pake dari flysky noble NB4 Nah untuk di bagian belakang atau gearbox teman-teman nih Seperti ini Kita bakal lihat bagian bawahnya sekarang sedikit ya Nah untuk bawahnya seperti ini teman-teman Jadi ini bisa di adjust Well base nya teman-teman Dari si TG super ini Dia dari 94mm Maksimalnya sampai 106mm teman-teman Nah kalau yang untuk bawaannya ya Tapi ada part extender nya teman-teman Yang bisa sampai 125mm teman-teman Kalian bisa beli terpisah Nah jadi kalau yang bawaannya Jadi kurang lebih kayak gini Untuk arm bawahnya Kita bahas yang bawahnya dulu aja sekalian ya Ini metal teman-teman Keren banget Terus ini juga bisa di adjust teman-teman arm nya Bisa dipanjangin atau dipendekin ya Nah ini bisa masuk banget ke dalam teman-teman Bagian arm bawahnya Untuk nyari settingan Atau nanti pake body yang agak sempit Bisa di setting di bagian itunya teman-teman Terus Bagian knuckle belakang juga udah metal ya teman-teman Soknya seperti ini Ini pake L.A. Studio juga teman-teman Pair nya untuk soknya masih standar dari TG super nya Untuk bagian motor sama ESC Si Om Reza ini pake roket teman-teman Ini yang berapa kv ya 6.800 teman-teman Nah ini combo brushless sensor dari roket Harga sekitar 1,3an teman-teman Untuk hero sekitar 3,5 atau 300 Untuk servo harga sekitar 750an lah teman-teman 700 atau 750 ribu Untuk bagian gearbox teman-teman seperti ini dia Keren banget ya metal juga nih Kalian bisa perhatikan disini Nah jadi ini motornya tuh Ini udah paling belakang teman-teman Ini udah paling mentok di belakang nih Kalau kalian bisa sedikit ngeliat ya Tuh udah mentok banget Nah jadi ini bisa dikedepanin Atau di atas Ini udah paling maksimal di belakang sini teman-teman Nah jadi seperti ini Terus info berikutnya untuk diff nya Ini lock diff ya teman-teman Dan ini udah metal teman-teman Jadi ini metal bawaannya Lock diff Terus pur gear nya juga metal Dan ini juga metal Idol nya Nah bawaannya juga plastik Tapi teman-teman Kalau bawaan buat pinion nya Dapetnya itu plastik Cuma dapet yang 12D kalau gak salah Nah ini si Om Reza udah ganti Pake gear Tamiya nih teman-teman Dimixing Untuk dapet rasio gear yang mungkin Om Reza butuhin teman-teman Nah seperti ini Untuk contoh berikutnya Kita bakal lihat bagian dog bone sama diff nya teman-teman Nah jadi ini dia teman-teman Diff nya dari si TG Super nih Jadi kayak gini Bentuknya Terus dog bone nya juga kayak gini nih teman-teman Bentuknya kayak gini Ini tuh aluminium teman-teman Ini bukan plastik ya Ini aluminium Jadi ini tuh bisa Menyesuaikan teman-teman tuh Mungkin nanti kita butuh penyesuaian Settingan pendek atau panjang Arm nya Jadi si dog bone nya juga bisa ngikutin kayak gini Terus ini tuh ngunci langsung ke bagian Jadi kayak gini Ini tuh ngunci langsung disini Seperti itu Oh di bagian ini nih Kebalik Nah disini teman-teman Jadi yang hitam nya disini Ini yang ke cup join nya Cup join dog bone nya nih Jadi kayak gini bentuknya dari Sudutnya enak banget teman-teman Empuk Travel nya juga cukup lumayan banyak ya Enak banget Untuk angle nya kita lihat Tester nya Cakep juga nih Kalian bisa lihat ya Untuk sudut angle increment atau Angle steering nya Oke Bagian belakang Nah teman-teman Jadi sekarang waktunya mungkin kita bakal Sedikit coba test drive Kit dari Tegu Super ini Kayak gimana performanya Kita bakal langsung cobain di Track Mini XZ Rift kita Nah teman-teman Nah oke teman-teman Jadi kita udah ada di depan Track Mini XZ Rift kita nih Waktunya sekarang Test drive si Tegu Super ini Teman-teman Atau Tegu versi 2 Oke Kita bakal nyalain Ini udah kita isi baterai nya Kita tinggal nyalain remote nya Remote nya dari Flash Sky Noble Oke Kita bakal cobain teman-teman Kita langsung tes aja Poo Poo selamat menikmati oke teman-teman jadi yang saya rasain si TG Super ini apa ya biasanya kendala itu di bagian anchorman teman-teman sedikit mini RC drift yang sudah bermerek-bermerk seperti itu tapi kalau dari TG Racing ini setupnya gampang steeringnya terus enak teman-teman bagian depannya bagian steeringnya nih anchorman ini enak banget teman-teman si TG Super ini saya cuma ngerasain di bagian steeringnya aja nih teman-teman steeringnya enak udah ke belakangnya gampang teman-teman buat settingnya kalau depannya udah enak kayak gini dan ini juga untuk pas bawaan kalian pas rakitnya juga teman-teman ini bisa langsung sedikit enak dimainin teman-teman jadi nggak perlu banyak setup lebih di bagian steering depannya bisa langsung enak teman-teman kalau ini yang omeliza ini udah sedikit ada pembaruan lah ya untuk setup steering anchorman bagian depannya jadi jauh lebih enak jadi jauh lebih enak seperti ini jadi jauh lebih enak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton